Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya saya Latul Kodri dalam channel kosi bonsai kali ini saya akan coba bahan kapasan dengan kealatan seadanya ya dengan kawat mukas kita coba untuk wearing memberi gerak dasar pada bahan kapasan namun tetap masih dalam tahap pengelosan dan untuk jenis kapasan ini sering juga ada yang bilang namanya pacar laut tekstur batang dia berperak dan gampang terkulipas kulitnya ini seperti ini ini sangat mudah teraku kulitnya ya kulitnya ini gampang terkulipas sama seperti boxus namun dia punya batang dalam itu sangat keras kalau bisa semudah mungkin dia sudah kita kasih keras gerakan atau arah sekali dan untuk perawatannya juga kapasan itu tidak apa ya tidak sulit dia jenis tanaman yang sangat-sangat bandel untuk daunnya juga bisa mengecil dia juga berbunga bunganya putih semu ungu ya agak semu ungu warna bunganya dan dia juga berbuah dan saya tidak tahu buahnya itu bisa dimakan atau tidak yuk kita mulai aja sebelum dikasih arahan si pohon lebih baiknya kita gundulin dan buang daun-daunnya dan pilih cabang yang tidak terpakai yuk kita mulai aja untuk rapasan ini juga nggak bisa di rekel begini ya daunnya dia kalau kita copot pakai tangan si daunnya atau kita peruning dengan tangan si kulit batang ini gampang terbawa atau terkulipas sehingga si tunas mudanya nanti kemungkinan tidak bisa tumbuh di tempat yang terpulipas itu kalau sudah terkulipas nggak bisa tumbuh tunas baru ya usia dongkel dari usia dongkel sudah hampir dua tahun untuk pembuatan kerangka dan dia pohon yang sangat cepat pembesarannya sangat cepat apabila daunnya ini sudah mulai kuning dan kurang seger atau kurang hijau dia sudah mulai menguning berarti medianya harus diganti dan dia sudah kehabisan makanan sudah semestinya kita ganti media namun saat ini pohon ini sangat masih sangat-sangat sungguh dan tidak perlu ganti media letak eh mata tunas karena apabila kesalahan memotong seperti ini mata tunas adanya disini kalau kita potong mata tunas ini dibawah ini tidak akan muncul tunas lagi ketika ini sudah tak ada beda halnya dengan pohon tim atau dengan pohon natin putri walaupun tanpa ada mata tunas dia masih bisa bertunas dimana-mana beda dengan ini ketika ini kita potong tanpa menyisakan mata tunas dia akan hidup mundur ke bodi sepatan utama balik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke herself selamat menikmati inilah bentuknya setelah selesai dikawat tinggal kita arahkan saya akan coba liupkan agak sedikit ekstrim namun tidak terlalu ekstrim yuk ikuti terus seperti apa nanti jadinya dan jangan lupa subscribe like share comment selamat menikmati seperti ini jadinya ya setelah saya kasih gerakan lumayan agak meliup karena saya mengikuti bodi dasar si tohon dan ketika waktu pertama kali saya bikin rangka juga biar ada sandiukan di rangkanya sudah saya disini saya tinggal mengumpulkan anak ranting hanya untuk kapasan meskipun dia patah katakan ada yang patah ketika meliup ini pohon sangat banget dia tidak mudah mati selama dia masih ada kambium yang menempel di latang tersebut dia tidak akan mati hanya saja dia agak melambai atau katakanlah layu lemah teman-teman yang masih ragu dengan bahan kapasan teman-teman untuk saran saya tak perlu ragu-ragu karena untuk di bonsai itu ini saya pribadi tidak pernah menilai apa itu jenis bahannya dan seperti apa bentuknya hanya saja saya memilih pohon itu ketika dia mempunyai karakter itulah yang saya pilih untuk saya jadikan bonsai hanya berusaha dan berimajinasi sesuai apa yang saya bayangkan seperti inilah yang saya terapkan untuk tampak depan untuk awal saya menginginkan tampak depan dari sini namun ketika setelah saya gerakan ternyata maka tampak depan itu lebih asik dan lebih enak dari sini karena ini masih membutuhkan waktu dan untuk mencari jati dirinya mau dilihat dari mana sesungguhnya saya membuat masih dua wajah atau dua muka muka bisa kemungkinan dari sini muka ataupun dari sini muka nanti yang akan saya tentukan berhubung ini masih memerlukan beberapa dahan yang harus saya besarkan saya belum bisa menetapkan wajahnya dari sini untuk sementara dari sini wajah sementara karena saya melihat alur alur dari sini dia punya gerakan untuk kesini dia punya akar di bawah dari sini dia punya akar dua disini satu disini pun ada satu di belakang itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman mohon maaf apabila ada kesalah-salahan dan ada kekurangan terima kasih buat teman-teman jangan lupa like share dan komennya apabila ada tambahan dari teman-teman atau membuatkan sketch saya boleh kirimkan saja di youtube saya di kosi bonsai dan jangan lupa ikuti terus perjalanannya kosi bonsai bersama saya lelatu kondri agar saya selalu dapat memberikan hal-hal yang terbaru dalam dunia bonsai semoga untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik terima kasih atas support dan dukungannya wawalahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam satu rogi sehat selamat untuk teman-teman semua selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati